Assalamualaikum link lois ini aku mau ngesop ikan ya tapi ini ikannya ikan buntut saja dan untuk campurannya aku mau pakai citkwa ini tiga buah citkwa mau aku sup sama ikan ya sama buntut ikan sama aku tambahkan kon yuji ini sudah aku rendam tapi ini kali ini kon yuji nya sedikit ya ini udah aku rendam dan ini mau aku cuci dulu ya guys selamat mencoba ini pokok eowena segerpol buat majikan ya ini sudah aku cuci terus aku lemuri garam supaya nanti ketika disop itu ada rasanya nah ini kemudian juga aku tambahkan sedikit sangfen atau tepung maizena ini untuk menggorengnya supaya tidak lengket ya oke dan ini untuk labu rambutnya ini tadi aku belinya ada tiga buah nah ini ini belum aku bersihkan jadi dibersihkan dulu untuk membersihkan tidak perlu di kupas ya guys ini langsung saja dikerik kayak gini oh iya buat link lois link lois semuanya jangan lupa untuk like komen dan subscribe yuk guys supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat menu-menunya ya oke terima kasih juga yang selalu setai di video aku masih akan ada banyak lagi menu-menu masakan Hongkong yang pastinya sederhana simple dan nikmat oke ini setelah semuanya aku kupas aku cuci bersih ini sudah lumayan bersih ya link lois kemudian aku potong aku memotongnya kecil-kecil saja ya guys link lois atau seperti ini bulat-kecil saja kenapa bulat karena ngosop ikan ini tidak terlalu lama ya link lois nah seperti ini saja karena cukup satu jam saja sudah matang oh iya mohon untuk tidak di skip ya link lois lanjut ini aku juga menggunakan satu ruas jahe supaya tidak amis dan pastinya supnya seger dan jahenya ini ini cukup aku geperet sebelumnya ini aku rebus air ya link lois ini aku rebus air secukupnya lanjut ini sudah panas wajannya masukkan jahenya dulu supaya harum oseng-oseng baru kemudian masukkan dan ikannya ini ikannya goreng setengah matang tokoe cukup sampai kuning saja seperti sini sudah cukup ya guys nah karena ini sudah digoreng kemudian kita siramkan air yang sudah mendidih tadi tapi selalu harus dengan hati-hati ya link lois nah ini sudah direbus sama air kemudian masukkan konjuicinya sama airnya juga juga kemudian masukkan saja citkwanya oke setelah semuanya masuk dan dikira airnya sudah cukup ini rebus dulu sekitar 15-15 menit dengan menggunakan api besar ya link lois kenapa air besar supaya kuahnya itu putih teman-teman oke nah jadi seperti ini ini setelah 15 menit baru kemudian kita tutup lagi dan pukup atau rebus selama kurang lebih satu jam dengan api yang sedikit kecil ya jadi seperti ini oke terima kasih link lois semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel riskiya link lois oke semoga bermanfaat dan majikan kalian juga suka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh